Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah, disini kami akan mempraktekkan cara mengukur batas lekat tanah Sebelumnya, kita harus mempersiapkan lebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan Alat yang pertama disiapkan yaitu cawan porselin Kedua ada salingan, tiga sampel tanah, empat cawan sampel, lima cairan akuadens, enam penggaris, tujuh patel Ada jendela naris digital, otot tanah, dan eksikator Pertama, ambil sampel tanah dan masukkan ke cawan porselin Lalu, diaduk dan dihaluskan sampel tanah Setelah kira-kira sampel tanah menjadi halus Ambil sampel tanah dan saring menggunakan saringan 0,5 milimikron Selanjutnya, ayam sampel tanah Setelah saringan dirasa cukup Ambil sampel tanah yang telah disaring tersebut Dan masukkan ke cawan porselin lagi Setelah saringan dirasa cukup Setelah itu, campurkan sampel tanah dengan cairan akuadens dan aden Berhidup hingga rata menggunakan tangan Nah, cia aja ya Oh 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 Setelah 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 pasta tanah Dirasa sudah cukup Buat bola-bola Dengan diameter kurang lebih 5 cm Setelah Setelah Sampai Setelah 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 itu ambil sepater Dan tusuk sepater ke dalam pasta tanah Sedalam kurang lebih 2,5 cm Dan cabut secara cepat Jika sampel tanah di sepater kurang lebih sebanyak 0,8 cm Maka sampel tanah sudah cukup Menimbang cawan sampel Setelah cawan sampel ditimbang Ambil pasta tanah yang sebagian Pasta tanah yang tadi Lalu timbang kembali pasta tanah dengan cawan sampel Timbang sampel tanah dan cawan sampel Terima kasih telah menonton Selanjutnya Oven sampel tanah Dan tunggu kira-kira sekitar 4 jam Ambil sampel panas Masukkan ke dalam aksi karton Kita ganggu kurang lebih 5 menit Sampai sampel tanah menjadi dingin Setelah sampel tanah menjadi dingin Imbang kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi setelah menonton! Jadi setelah menonton! Terima kasih telah 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 menonton!